Kemendikbud akan menerapkan sistem sekolah 8 jam sehari selama 5 hari atau full day school mulai tahun ajaran 2017-2018. Meski Majelis Ulama Indonesia MUI sepakat dengan kebijakan ini, namun pendapat berbeda datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. PPNU menilai, pembentukan karakter siswa dengan penambahan jam belajar merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa diselaraskan. Selain itu, kebijakan full day school bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51, di mana pendidikan dasar dan menengah harusnya dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Pihaknya pun memilai Presiden Joko Widodo segera mencaput program full day school. Pengurus besar menurut ulama mendekaskan, satu, mendukung sepenuhnya pentingnya pendidikan karakter sebagaimana termasuk dalam nama cita untuk dilaksanakan dalam bentuk kebijakan kreatif yang selaras dengan wisdom, pekal yang tumbuh selesai dengan kultur dimasalkan sehingga tidak menimbulkan dijolak. Penolakan full day school juga disuarkan sejumlah sekolah di daerah, salah satunya di Pasuruan, Jawa Timur. Rabu siang, sekitar 1.500 siswa madrasah dinia sekabupaten Pasuruan gelar aksi di halaman gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat mematikan fasilitas pendidikan madrasah dinia, khususnya pendidikan agama. Sementara di Kabupaten Pasuruan, pelajar diwajibkan mengikuti pendidikan tambahan melalui madrasah dinia usaha mengikuti sekolah formal. Menanggapi penerapan kebijakan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belum mau berkomentar banyak mengenai hal ini. Ya belum lah, nanti pelan-pelan. Sabar dulu kan tahun ajaran baru masih cukup lama. Sebelumnya, pemerintah merilis Permendikbud No. 23 tahun 2017 yang menetapkan waktu belajar minimal 8 jam di sekolah selama 5 hari atau disebut full day school. Peraturan ini akan diberlakukan Juli mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.